Pemisah sejak 31 Desember 2018, 4 pecahan uang EBC 1998 dan 1999 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Tidak ayah pada tahun 2013 hingga 30 Desember kemarin ada 15 miliar uang tersebut yang ditukarkan di Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011 Pasal 17, penjabutan pecahan uang dibungkan dalam waktu 10 tahun hingga berakhir masa berlakunya. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Doni P. Juwono, penjabutan uang Rp10.000 dan Rp20.000 emisi 1998 serta Rp50.000 dan Rp100.000 emisi 1999 telah diumumkan sejak tahun 2008. Tak ayah pada 2013 hingga 2018 setidaknya ada hingga 15 miliar rupiah yang ditukar di Bank Indonesia. Bahkan pada 29 hingga 30 Desember, yaitu Sabtu dan Minggu kemarin, Bank Indonesia pun buka dan ada yang menukar hingga lebih dari Rp200.000.000 rupiah. Sebagian besar penukar merupakan pengusaha. Macem-macem ya, kemarin itu malah ada yang dari Garut jauh sekali. Malah ada dari Pondok Pesantren. Nah ini unik-unik kan? Karena ternyata ada beberapa Pak Kiai yang menyimpan uang, terus begitu pengumuman dibuka lemarinya. Malah kemarin itu dari Pondok Pesantren kira-kira mungkin 40-30 jutaan tukar ke kita juga. Nah itu banyak juga. Artinya itu, tapi sebagian besar itu pengusaha biasanya. Pengusaha-pengusaha kecil itu yang kebetulan menyimpan di lemarinya dan biasanya itu orang tuanya yang menyimpan itu. Kini masyarakat tidak bisa lagi menukarkan uang-uang tersebut karena waktu yang ditentukan Bank Indonesia telah usai. Tapi menurut Doni, sebagian kecil masyarakat masih menyimpan uang-uang tersebut untuk koleksi, terutama uang 100 ribu plastik yang cukup bernilai vilatelis.